Asnawi Mangkualam akan berlagak di Indonesia saat membela Port FC yang bertandang ke Persib Bandung di ajang Liga Champions Asia 2. Asnawi Mangkualam sedang menjalani performa terbaik dalam karirnya sejak merantau ke luar negeri. Bekanan Timnas Indonesia itu telah berkarir abroad sejak 2021 di Liga Korea Selatan. Ia bermain selama dua musim untuk Ansan Greners dan satu musim bersama J.O. 6 Dragons. Meski bermain reguler di sana, Asnawi tak pernah konsisten berkontribusi dan terlihat selalu rawan dalam kapabilitas bertahan. Mantan pemain PSM Makassar itu kemudian memilih pulang ke Asia Tenggara setelah menyadari peluangnya ke kali satu tertutup. Liga Thailand menjadi batu pijakan, sebuah keputusan tepat karena disanalah kompetisi terbaik Asia Tenggara. Selama enam bulan pertama, Asnawi menjalani proses adaptasi dan hanya bertindak sebagai pelapis supanan Burerat. Kini memasuki musim penuh pertama pada 2024-25, pelatih rangsang FIWA Chai Chok memberi pos bekanan utama pada Asnawi. Total lima kali starter dalam enam pekan pertama Thai League 2024-25 membuktikan Asnawi kini berstatus nomor satu di posisinya. Tidak cuma itu, performa Asnawi di lapangan juga turut mengundak decak kagum penonton netral. Ia masuk dalam squad terbaik Thai League pekan ke-6 berkat penampilan Spartan melawan Buriram United. Pengamat sepak bola Thailand, Thai Footballs, mengungkit itu adalah wujud konsistensi Asnawi pada musim ini. Berdasarkan performa beberapa waktu terakhir, dia adalah bekanan terbaik Thai League saat ini, tulis Thai Football DX, saya menjamin 90% fans Thai League akan berpikiran sama dengan saya, ditambahnya saat ada netizen bertanya apakah itu pendapat valid. Dion Chols, bermain lebih banyak sebagai back tengah, diujarnya lagi saat ada netizen menyebut pemain naturalisasi Malaysia. Kini, fans Indonesia berkesempatan menyaksikan performa Gachor Asnawi di negara sendiri. Port FC akan menantang Persib Bandung pada Laga Pertama Liga Champions Asia 2, Kamis, 19 September 2024, malam ini. Persib merupakan tim yang dirumorkan akan memulangkan Asnawi semasa bursa transfer Liga 1. Rumor itu tidak terrealisasi, dan kini Bojanhoda memiliki Hen Hen Herdiana serta Roby Darwis dan Kakang Rudianto di posisi itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.